Intro Mari kita tanam 25 pohon selama hidup Itu salah satu ajakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar Dalam sambutannya pada kegiatan aksi penanaman 25 pohon selama hidup Dalam rangka pengenalian kerusakan DAS Atau Daerah Aliran Sungai Citarum Yang diselenggarakan di Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang Sabtu 3 November 2018 Lanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan Program ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan Khususnya di Daerah Aliran Sungai Citarum Angka 25 batang itu berasal dari 5 batang saat sampai jenjang SD 5 batang SMP 5 batang SMU 5 batang perguruan tinggi Dan 5 batang saat menikah Yang pada akhirnya nanti hutan yang rindang Ditumbuhi pohon-pohon hijau tinggi menjulang Yang merupakan penyedia oksigen bagi makhluk hidup Hasil hutannya pun dapat dimempaatkan manusia secara bijak Karena keberadaan hutan memiliki fungsi untuk mencegah erosi Penyimpanan air tanah dan menjaga suhu udara dari polusi Hal senada diutarakan wakil Bupati Cianjur Sebagai budunya Citarum Yang pengaruhnya juga dalam kewilayaan langsung di Jakarta Jadi hari ini saya bersama jajaran kawan-kawan yang bertanggung jawab Dalam penyelamatkan daerah Aliran Sungai Penanganan agroaktis Itu kita bersama kawan-kawan Hal senada diutarakan wakil Bupati Cianjur Haji Herman Soherman Saat menampingi kegiatan Menteri Lingkungan Hidup Saat ini pemerintah Kabupaten Cianjur tetap konsisten Dan berkomitmen untuk melindungi keberadaan dan fungsi hutan di wilayah Terutama dalam pembedahan Dan mencegah kerusakan daerah Aliran Sungai Citarum Di wilayah Kabupaten Cianjur Harapan saya masyarakat Cianjur Apa yang terinsama dalam menteri Apa yang telah diberikan oleh menteri Ini tolong dipelihara Dimanfaatkan sebaik-baiknya Sehingga mudah-mudahan Dengan adanya kena nama ini Cianjur di depan akan menjadi sejuk Aman, nyaman, terhidup daripada bercana Pada acara tersebut Kementerian Lingkungan Hidup memberikan bibit pohon Produtif kepada warga masyarakat Kelompok Tani Dan komunitas pohon Indonesia Di akhir dengan proses penanaman bibit pohon produktif Oleh menteri lingkungan hidup Dilanjut penanaman bibit pohon oleh wakil bupati Cianjur Juga beberapa pejabat terkait Yang turut hadir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!